Intro Perkenalkan, nama saya Saskia Kwanisadi Sandler Saya kelas 7 Rectangle Saya bersekolah di SMP Islam Cendik yang muda ini Karena disarankan oleh orang tua saya Dan karena di SMP Islam Cendik yang muda ini Cara belajarnya menerapkan siroh nabau iya Berharapnya saya akan menjadi Pemudi yang berakhlak Di SMP Islam Cendik yang muda ini Semua bulunya baik-baik dan lama Yang membuat saya nyaman untuk belajarnya Disini juga saya mendapatkan banyak hal-hal positif Hal-hal positif yang saya dapatkan adalah Di masa pandemi seperti ini Saya tetap bisa belajar walaupun online Jadi tidak ada waktu yang terbun sia-sia Dan saya mendapatkan banyak ilmu baru Disini saya belajar tentang bagaimana caranya Untuk berperilaku dengan baik Hormat kepada yang lebih tua Dan menghargai yang lebih muda Di SMP Islam Cendik yang muda ini Ada yang namanya buku sabar Arti dari singkatan buku sabar adalah Soleh solehah, amanah, dan barokah Buku sabar ini adalah standar pengisiannya Menurut saya buku sabar ini membuat saya lebih taat Dan lebih rajin lagi kepada Allah Tugas yang diberikan guru membuat saya belajar untuk tetap mandiri dan berani Saya juga belajar untuk mengatur waktu Agar tugas diselesaikan dengan baik dan maksimal Harapan saya di sekolah SMP Cendik Islam Cendik yang muda Yaitu semoga saya semakin soleh Dan hafalan saya tetap bertambah semakin banyak Dan semakin banyak ilmu pengetahuan yang saya dapat Buat adik-adik kelas, tetap semangat walaupun belajar di rumah Nama saya Patina Dianisa, biasa di Panjil Dera Saya sebagai Ketua Murid Klasman Sermion Akan melakui teman-teman saya untuk menyampaikan pengalaman Atau testimoni kita selama di SMP Islam Cendik yang muda Selama belajar di sini, saya tidak hanya diajarkan akademis Melainkan diajarkan juga bagaimana cara belajar yang baik Mulai dari adanya proyek kolaborasi yang kita dituntut Tidak hanya paham satu materi Tapi juga bisa mengaitkan beberapa materi menjadi satu tema Kita juga harus mengatur waktu Supaya proyek kita dapat selesai dengan tepat waktu Dan semua itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak mencobanya Nah terus, kita juga dibiasakan untuk beribadah wajib dan suna Awalnya berat, kaget, karena di SD tidak ada pembiasaan ibadah yang ada targetnya Tapi pas awal kelas 7, SMP Islam Cendik yang muda ini mengadakan acara etikaf Pokoknya seru deh, itu selama 3 hari 2 malam Di acara etikaf ini kita dibiasakan untuk dengan ibadah-ibadah yang wajib maupun suna Karena juga ada targetnya loh Nah, sejak dari situ jadi lebih ringan dan terbiasa juga dengan pembiasaan ibadah wajib sama suna Nah, selain itu kita juga dibimbing buat berakhlak yang baik Karena ada target kita sosialnya juga Contohnya kita dibimbing untuk punya adab yang baik sama orang tua, guru, teman-teman, dan lainnya Pokoknya, saya bersyukur banget bisa menjadi si badi yang lebih baik setelah mengenal SMP Islam Cendik yang muda Alhamdulillah Di SMP Islam Cendik yang muda juga banyak peluang untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuan bersosialisasi Yaitu melalui berbagai organisasi, market day, special day, dan lomba-lomba Baik yang internal ataupun eksternal Salah satu contoh organisasi yang terdapat di sini adalah OSIS Di OSIS, kita juga bisa menyebabkan kemampuan kerjasama, bersosialisasi, dan berorganisasi yang dapat membantu siapapun di masa depan Selain itu, programnya juga seru-seru dan bermanfaat Di luar OSIS, kita juga dapat mengikuti lomba-lomba Nah, lomba-lombanya ini ada berbagai macam Mulai dari sains kebahasa dan olahraga ke seni budaya Kita semua bisa memiliki peluang untuk mengembangkan potensi diri masing-masing Dan yang pastinya akan disupport dan dibimbing oleh guru-guru Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ayah bunda dan adik kelas semua bisa mendapatkan gambaran tentang SMP Islam Cendik yang muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!